Datuk Seri Pengurusi, 01.00.00 Pengurusan, dan seterusnya 02.00.00 Kesehatan Awam, dan itu di sini Datuk Seri Pengurusi. Saya nampak pengurusan diperuntukkan, dikurangkan daripada 1.2 bilion, daripada 3.2 bilion. Ini bermakna ada banyak pengurangan untuk pengurusan kesehatan. Dan kalau kita lihat apa yang diperlukan untuk pengurusan ini, ini termasuklah sumber manusia. Ini adakah bermakna bilangan itu, kaki tangan itu akan dikurangkan. Sebab saya nampak di sini, itu ada pelaksanaan urusan kenaikan pangkat secara time-based. Sudah di, itu tahun ini 9.500, dan tahun depan 11.500. Dengan kekurangan begitu dahsyat, apakah akan dibuat untuk pengurusannya? Sebab kita nak itu, perjalanan kesehatan di negara ini meningkat. Kalau nak meningkat, pengurusan sudah kurang dah begitu banyak, macam mana dia boleh ditingkatkan? Kualitinya dan sebagainya. Ataupun ini akan di-streamline, dikurangkan kaki tangan yang tidak itu bercakap, kita itu tamatkan perkhidmatan. Itu adakah maksudnya? Dan seterusnya, ini lebih baik kerana walaupun ada masalah ekonomi, kita peruntukkan untuk kesehatan itu ada tambah sedikit. Daripada untuk kesehatan awam itu sudah ditambah sedikit. Dan dengan ini, saya berharap itu masalah. Masalah kerana bilangan yang pergi ke swasta itu memang kurang. Kerana kesehatan itu ekonomi yang tak tentu. Dan banyak yang pergi ke hospital-hospital awam. Termasuk di negeri sembilan itu memang banyak yang masuk ke hospital awam. Bukan pergi ke hospital swasta. Inilah, kita berharap perkhidmatan di hospital awam ini boleh ditingkatkan. Dan orang yang tunggu, tunggu lama sekarang saya nampak. Kadang-kadang dia pergi pagi, tunggu sampai petang, lima pun tak sampai lagi. Ini memang saya berharap yang berhormat, itu Menteri Datuk Seri, Menteri Kesehatan dapat itu melawat ke hospital-hospital. Terutamanya hospital yang sibuk sekarang itu, misalnya KL Hospital. Kita tengok macam mana kita boleh kurangkan. Itu orang yang berbaris ini. Kerana memanglah mereka buat aduan, kerana kita tunggu dengan lebih lama, tak sampai lagi. Dan kadang-kadang kita nak itu rawatan, kita mesti tunggu lagi. Kerana tak mampu pergi ke hospital swasta, dia tunggu di hospital awam. Dan inilah, dengan kekurangan kaki tangan kita, kurangan itu wang pengurusan, macam mana kita boleh selesaikan masalah ini. Itulah saja. Sekian terima kasih. Yang Umat Bagan Serai. Terima kasih.